Selamat datang di channel youtube Rumah Kopi Institute Oke, kita ke materi selanjutnya Jadi promosi itu ada 5 hal ya Yang pertama tadi adalah advertising Yang kedua adalah promosi offline Dan yang ketiga promosi online Dan nanti ada SDM dan tempat Nah, untuk promosi online Kalau zaman dulu sudah saya jelaskan di video promosi offline Kalau zaman dulu mungkin belum ada yang online-online Jadi kita masuk ke promosi offline Nah, untuk zaman sekarang Ini adalah zaman milenial Atau zaman anak muda Dimana bayi yang baru lahir Sudah setahun, dua tahun Dia akan senang kalau melihat video di youtube Atau gambar-gambar menarik Itu akan senang Nah, kita sebagai generasi selanjutnya Atau generasi masa lalu Masa tua Kita harus juga mengikuti perkembangan zaman itu Jangan sampai kalah dengan yang muda-muda atau bocil ya Makanya kita harus tahu Dalam sebuah usaha itu Banyak sekali Kalau kita mau rame itu banyak sekali Mulai dari advertising Promosi offline dan promosi online Jadi kita itu harus upgrade ilmu juga Oke, yang pertama promosi online adalah Melalui sosial media Di sini saya tidak akan menyentuhkan Karena nanti ada video beberapa Yang kita akan taruh di link ini ya Di website ini Contoh-contoh Karena sebelumnya sudah pernah saya buat Jadi saya hanya memberikan gambaran Secara umum Membuka wawasan Dan membuka ilmu dan pengetahuan Tentang online Yang pertama sosial media Kuasai fitur-fitur yang ada di Facebook Seperti update status Update story Facebook pick Facebook group Marketplace Facebook business Facebook shop Ongan kejar Dan masih banyak lagi Jadi jangan sampai kita hanya Facebook itu hanya taunya update status ya Tapi tidak tahu caranya membuat grup itu bagaimana Caranya membuat pick itu bagaimana Itu kita harus kuasai Harus kita buat Jadi misalkan kita mau buat rumah kopi institut Rumah kopi institut Bisnis Facebook bisnis Nah kita Pertama kita buat grupnya Lalu kita buat fanspeaknya Kita buat marketplace-nya Kita buat shop-nya Kita buat Lowongan kerjanya Dan masih banyak lagi Produk-produk kita masukkan semua Jadi intinya di dalam Sosial media itu sangat luas sekali Jadi kalau kita belajar sehari Tidak mungkin Jadi ini harus kita kuasai Media sosial Khususnya Facebook Jadi tidak setengah-setengah Tapi harus totalitas Lalu Instagram Itu juga sama Ada update status Update story Real Real Live TV Direct message Dan lain-lain Itu juga ada di dalamnya Itu banyak sekali ya Lalu saya kasihin videonya Wah bisa Satu hari Tidak selesai-selesai Lalu ada Fitur-fitur di TikTok Update status TikTok shop Dan lain-lain Masih banyak lagi Lalu ada YouTube juga Seperti ini ya Live streaming Upload video Jadi kita juga ada Bisa live streaming Melalui YouTube Melalui Facebook Melalui Instagram Bisa pakai HP Bahkan bisa pakai laptop Kalau pakai laptop Bagaimana caranya Cari aja di Google Ada semua Jadi gunanya Pentingnya elektronik Seperti HP Laptop Itu juga membantu Media promosi kita Di online Kalau kita mau Promosi online Apa Perangkatnya Atau hardwarenya Ya laptop Dan HP Jangan sampai kita hanya Saya pengen maksimal Hanya pakai HP aja Ya kurang maksimal Kalau pakai HP Lebih menak pakai laptop Lebih maksimal lagi Kalau mau promosi online Lalu ada telegram Ya seperti Buat grup Buat status Dan lain-lain Banyak aplikasi-aplikasi Sosial media Yang sudah didownload Jutaan Pengguna Ya kita manfaatkan itu Ya Bahkan di telegram itu Ada Seperti Orang di sekitar kita Dan lain-lain Jadi kalau dikatakan Usaha saya sepi Itu karena kita Kuper Kurang pergaulan Ya kurang mawasan Makanya usaha rame Itu karena kita itu Banyak pergaulan Baik pergaulan secara offline Dan pergaulan secara online Makanya Kalau usaha sepi itu Karena kurang pergaulan Ya Kurang ilmu Jadi harus banyak-banyak ilmu Harus banyak-banyak pergaulan Lalu seperti Twitter ya Banyak sekali Status ya Trending topic Dan lain-lain Lalu fitur-fitur tambahan Seperti hashtag Penanda tempat Penanda teman Subscriber Follower Dan lain-lain Itu juga kita Tambahkan ya Di dalam status kita Postingan kita Dan lain-lain Untuk menambah orang itu Masuk ke link kita Lalu jangan lupa Live streaming Ini juga live streaming Kita jadi barista Kita live streaming kan Jangan malu-malu Ngapain kita malu Lalu misalkan Lomba Baru kita Ikut lomba itu Karena Musuh terbesar kita itu Adalah musuh Melawan diri sendiri Bukan orang lain Makanya Tidak ada namanya Persaingan Persaingan itu ada Karena orang itu Lebih hebat daripada kita Dia lebih hebat daripada kita Karena dia Mampu menguasai Promosi offline Dan promosi online Bahkan advertising Dia menguasai Makanya Kalau kita mau hebat Pengen dikenal orang Atau pengen usaha kita rame Kita harus mampu Promosi offline Dan promosi online Jangan sampai kita hanya Mampu promosi offline Online-nya gak bisa Atau kebalik Online-nya bisa Offline-nya gak bisa Makanya Jaman sekarang itu Kita harus banyak-banyak Pergaulan Atau Banyak-banyak Tambahkan ilmu Lalu ada namanya Iklan premium Nah ini iklan berbayar Kalau bisa kan Capek ngetik Capek posting Capek ini Setiap hari kita lakukan Mungkin kita ada kalanya Membayar iklan premium Seperti Facebook ADS Google ADS TikTok ADS Yang pasti Jangan sampai kita Mbakar duit Atau Mbakar Uang Untuk Melakukan Promosi iklan Tapi iklannya itu Jelek Atau iklannya itu Sepi pengunjung Atau iklannya itu Tidak diminati Jangan sampai seperti itu Itu biasanya Dari kontennya Kontennya kurang menarik Kontennya kurang berwarna Kontennya kurang rame Sehingga iklan kita Sepisiasi Mbakar duit Makanya kalau kita Mau buat iklan Pastikan Kita sudah Menguasai Ilmu desain Materi desain Kita sudah Menguasai Materi hashtag Atau materi segmentasi Kita harus Menguasai Materi Tulisan juga Materi Psikolog Customer Saat melihat Iklan kita Dan semuanya Makanya kita Tidak akan sia-sia Kalau kita akan Membuat Iklan premium Atau iklan berbayar Makanya banyak orang yang Sudah melakukan Iklan premium Tapi gagal Karena tidak diminati Atau kurang diminati Dan lain-lain Kita sendiri Rumah Kopi Institute Selalu memberikan Materi-materi yang Edukatif Materi-materi yang Bagaimana cara Membuat usaha itu rame Dan kita sendiri Ternyata benar Kita sendiri rame Masa Member-member kita Sepi Kita makanya Itu kita Harus Sebelum kita melakukan Iklan premium Alangkah baiknya Kita melakukan Belajar Belajar dulu Bagaimana cara Membuat konten Yang menarik Bagaimana cara Membuat gambar Yang rame Itu karena Jam terbang Kebiasaan Bukan karena Disuruh Atau Diajari orang Tapi itu Melainkan kita Kalau sudah Diajari orang Berarti kita harus Melaksanakan Mempraktekannya Dan kalau bisa Yang diajari itu Kita lebih Pinter Lebih dari Yang ngajari Iblatnya guru Yang ngajari kita Kita harus Lebih dari gurunya Lalu Selanjutnya Delivery order Nah Memang zaman sekarang Memang karena ada Situasi pandemi Atau PPKN Dan lain-lain Sehingga orang males keluar Orang Bekerja di rumah Work of Home Atau Kita Hidup di rumah Jadi Manfaatkan dengan Delivery order Atau orang males keluar Karena hujan Atau apa Dan lain-lain Makanya bekerja sama Dengan grab food Merchant Go food Merchant Shopee food Delivery lokal Kita Kita Hakukan kerja sama Kita coba-coba Kita Daftar Jangan sampai Diajari orang Di google Sudah banyak Tutorialnya Di youtube Banyak tutorialnya Sehingga Saya tidak perlu Membuat Videonya Karena itu Karena percuma Kalau kalian buat video Diklik saja Video grab food Yang muncul Malah yang Viewernya banyak Sehingga saya Sendiri Kalau mencari grab food Rumah Kopi Institute Ya percuma Bakal kalah Dengan yang Viewnya banyak Sehingga ini Saya perlu Mendeng pakai Video orang lain Aja Yang Kalau untuk Edukasinya Karena disini Di kita sendiri Memang hanya ada Grab food Shopee juga ada Tapi Shopee Shopee pie Lalu marketplace Nah marketplace ini Wah Lalu jualan kuliner Apakah bisa Kita ke marketplace Ya bisa Sebenarnya Dengan cara Di kota kita Ada grab food Ada gojek Di situ Nah kita bisa Kayak Tokopedia Shopee Itu menawarkan Grab lokal Dari grab food Atau gojek food Lokal Itu kita bisa Post minuman Post makanan Di situ Asalkan dengan catatan Tidak kekurir Melainkan kekurir Lokal Kuasa itu Itu juga ada Yang di Facebook Marketplace Jadi Facebook Marketplace ini Seperti hanya Toko Marketplace Kita juga bisa Posting Jadi kita itu Sendiri harus Banyak pergaulannya Intinya itu Orang usaha itu Banyak relasinya Banyak pergaulannya Banyak wawasannya Banyak ilmunya Jadi jangan sampai Kita itu hanya Idealis Atau Menunggu Diajari orang Tapi kalau bisa Kita yang Diajari orang ya Karena kalau kita Nunggu diajari orang Kita gak bakal Maju-maju Orang Persaing Kompetitor kita Atau saingan kita Itu dia sudah Setahun maju Lebih maju Daripada kita Kalau kita Hanya modelnya Menunggu Menunggu bola Menunggu diajari Tapi Kali gak Kita harus Menjemput bola Atau Belajar Kita harus Satu tahun Lebih maju Daripada Kompetitor kita Selanjutnya Adalah Broadcast Nah Broadcast disini Kita bisa Menggunakan Aplikasi Atau tools Aplikasi Broadcast Aplikasi Broadcast Atau facebook Poster Aplikasi Broadcast Instagram Itu banyak Google itu Banyak sekali ya Kalau misalkan Mau rekomendasi Apa bisa Hubungi kami Bisa Apa Aplikasi Broadcast WA yang Sudah Dari RK institut Apa yang Rekomen Kita ada Semua Kita pernah Coba Makanya Dalam pengorbanan Itu Uang Tenaga Waktu itu Biasa Kalau kita korbankan Yang penting bagi kita itu Kita itu sudah Brain awareness Supaya orang itu Mengingat kita Supaya orang itu Butuh sama kita Jadi Apapun yang sudah Kita korbankan Atau kita rela Waktu Uang Yang sudah kita keluarkan Itu harus Berbanding Harus ada feedback Harus ada Timbal balik Yang bagus Misalkan Profitnya Makin banyak Jangan sampai kita itu Hanya mikir Atau Pelit Atau Apa Wah ini mahal Jangan karena mahal Tapi susahkan dengan budget kita Kemampuan kita Kita Hitung Breakdown Kita breakdown Satu hari itu berapa Misalkan Harga aplikasinya Rp300.000 Satu tahun Nah satu tahun itu Kita breakdown 12 bulan 12 bulan itu 30 hari 30 hari itu Satu harinya 24 jam Rp300.000 Itu tidak ada apa-apa Banyak kalau dibanding Kita Melakukan promosi Yang cuma Satu hari Cuma mengeluarkan Misalkan Rp1000 Dan kita Mau profit Satu juta Setiap hari Itu Luar biasa 0,1 Atau 0,01 Dibandingkan kita Pelit Kita itu Ketinggalan Jaman Bakal Ditinggal Pembeli Selanjutnya Reminder Notification Kita Membuat Aplikasi Menu Online Berserta Dengan Sistem Remindernya Apabila Sudah Masuk Atau Login Maka Kita Bisa Tinggal Memakai Wordpress Atau Itu Gak ada Promosi Yang gratis Promosi Itu Semua Rata-rata Bayar Entah Bayar Wifi Paket Datanya Atau Bayar Jasa Aplikasinya Atau Membayar Vendor Iklannya Dan lain-lain Itu Gak ada Yang gratis Semua Itu Bayar Kalau Ada Yang gratis Itu Promosi Mulut Mempengaruhi Orang Selanjutnya Adalah Whatsapp Whatsapp Ini Kita Harus Paham Whatsapp Yang kita Pakai Apa Whatsapp Biasa Whatsapp Bisnis Kalau Whatsapp Bisnis Bawanya Sekali Story Whatsapp Menyambungkan Whatsapp Dengan Facebook Dan Instagram Profil Kita Menambahkan Produk Di Katalog Memakai Aplikasi Keyboard Template Seperti Sweet Cake Jadi Kita Bisa Balas Secara Langsung Ya Pake Keyboard Seperti Sweet Cake Dan Lain-lain Jadi Gak Perlu Kita Ngetik Ngetik Lalu Grup Whatsapp Membuat Pesan Siaran Whatsapp Membuat Label Jadwal Sebanyak Sekali Makanya Dalam Satu Aplikasi Kuasai 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 Jangan Sampai Kita Hanya Nunggu Dikasih Tahu Atau Hanya Nunggu Info Jadi Intinya Dalam Satu Aplikasi Seperti Facebook Whatsapp Instagram TikTok Dan Kita Kuasai Jangan Sampai Kita Hanya Bisa Update Status Pasang Story Ya Kalau Itu Hanya Untuk Dipakai Sebagai Karyawan Boleh Tapi Kalau Kita Sudah Jadi Pengusaha Mainset Kita Harus Di Atasnya Karyawan Kita Harus Tiga Kali Lima Kali Kerjanya Otak Kita Bekerja Itu Harus Tiga Kali Lima Kali Daripada Karyawan Makanya Kalau Di Dalam Kerja Karyawan Itu Wah Keras Kerjanya Iya Dunia Kerja Keras Tapi Kalau Dunia Usaha Lebih Keras Lagi Karena Kita Harus Dituntut Namanya Juga Harus Dituntut Dalam Otak Dan Otot Supaya Berpikir Lima Kali Sepuluh Kali Dari Karyawan Jadi Kita Harus Langkah Lebih Maju Dan Juga Kita Dituntut Lima Kali Sepuluh Kali Dari Kompetitor Kita Makanya Kita Harus Kuasai Ilmu Banyak Belajar Dan Lain Lain Ini Saran Dari Kami Bukan Kita Menggurui Tapi Kita Hanya Sharing Saring 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 Berbagi Informasi Baik Terima kasih Sampai ketemu Di video Berikutnya Bye Bye